Udah kau jual obat gigi, saya bilang, ya saya jual obat gigi pak, maaf, saya bawa dari Papua yang dikatakan buah merah Ada keterangannya, pak, saya tidak pernah pakai keterangan, keterangan saya cuma lisan dari mulut Satu, kalau gigi sakit cuma ambil kapas, masukkan lebang gigi Kalau ngilu, ambil obatnya, taruh di atas sikat gigi dua tetes, baru taruh odol kepsoden Obat di atas sikat gigi baru odol kita sikat, itu kalau ngilu Hawa mulut, bagaimana kalau busuk, begitu juga Pagi mau keluar, dua tetes di atas sikat gigi Malam udah ketidur, dua tetes juga di atas sikat gigi baru Sikat-sikat Sudah kita sikat sedemikian rupa Tiga yang dia jaga, satu gigi tidak akan sakit, dua gigi tidak akan ngilu Terakhir, hawa mulut kita jadi harum Dan selebihnya, kalau rematik cuma diurutkan Satu botol berapa obatnya, siapa tahu, buru-buru, maaf Satu botol cuma dengan uang kecil, 30 ribu rupiah saja satu botol, pak Kalau yang besar ini 50 Insya Allah, uang 30, uang 50 tidak jatuh di menantung sampah, jatuh di kesatan kita Seperti begini, nih, saya bantu Siapa lagi, ada gigi berlubang Ah iya, enggak apa-apa Jangan, enggak apa-apa Saya lebih senang Eh, mari bang Eh, maaf Jangan kita kerja di hotel, sakit gigi Aduh ya Allah Tidak bisa tidur, pak, kalau sakit gigi Iya, coba lihat nih, dua ketes, eh, eh, caranya, nggak apa-apa, intinya sama saya abang, Tuan Saudara, kalau memang rasa yakin silahkan, iya, mari, kota deh, bang, itu dia abang, saat saya, yang kecil, sabar ya, saya kasih apa harusnya bungkus itu ya, ada yang punya uang kecil, mungkin boleh tukar, nih, tempel dulu, tadi saya belum sempat, katakan pak ya, Cuma intinya pak ya, kalau dia keluar bagus, saya cuma takutnya kalau dia tidak keluar, kalau keram-keram seperti bagaimana ini, Bang, boleh diangkat celananya, biar lebih lama lebih bagus, 08 52 98 63 32 31, ini ya, Pak, iya, Bang, anak muda obat yang saya kasih coba ini juga yang saya kasih, Takutnya nanti orang bertanya begini, Biasakan begitu namanya manusia kita tidak bisa tahu pak, iya, maaf saya teriaknya, tadi sempat saya belum katakan yang sempat saya cerita orang jeneponto itu ya, Bang, kalau jadi sakit, ambilkan pesannya, tempelkan, Tempelkan, kasih masuk aja, mandulabang gigi kita ya, Tempel semacam ini, Pernah saya buka di jeneponto, iya, ada mungkin yang punya, ada, Itu orang jeneponto dia katakan begini, anak muda kau jual obat gigi, saya bilang iya, tadi saya belum sempat katakan, Saya bilang iya pak, saya jual obat gigi, kenapa? Saya katanya kalau gigi sakit, saya cuma pakai odol pepsoden, Saya bilang bagus, dengar baik-baik ini, odol pepsoden bagus, cuma dengar, ya, Odol pepsoden itu bukan menghilangkan sakit gigi pak, kalau ada yang mengatakan bilang odol pepsoden dapat menghilangkan sakit gigi, Sudah banyak orang beli odol tidak pergi rumah sakit berobat pak, Iya kan, odol 3.000 perang, 4.000 paling, Cuma bukan, odol itu membersihkan kotoran-kotoran nasi, ya, habis kita makan, Untuk itu, misalnya, saya bertanya, Sekarang kita mau bicara sama teman, kita mau gitu, Bagaimana kalau dia sudah banyak semacam begini, ya, Kalau dia keluar bagus, saya cuma takut saja kalau dia tidak keluar pak itu, Ini, 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 Itu sudah yang siram, itu sudah yang siram pak, Ini, ya sebelah Mati pak, karena kalau kena dengan alkohol dia, sama dengan ini, Kalau lagi ini, ini, Itu ada ulang ini, Ya, sabar ya, sabar, biar dulu dia, ini, coba lihat lagi, siram kembang ini yang bikin sakit ini yang bikin sakit, ini juga yang bikin karena sampai kita tengah malam tidak bisa tidur gara-gara tuh, tuh, tuh ini memang bikin lubang ini iya, sama dengan ini pak makanya kalau ada kita punya gigi berluang, saya harus begitu kalau dia keluar bagus, saya cuma takutnya dia tidak keluar pak itu yang tidak keluar, itu yang bikin hawa mulut kita jelek jadi berapa satu botol, karena saya tidak lama kalau saya cuma sekedar rumpang saja lewat berapa lama ini anunya? expirednya iya, expirednya ini satu tahun, dua tahun, tiga tahun disimpan lama tidak menjadi masalah karena kenapa? ini bukan bikinan pabrik, memang dari daerah kami buah merah ya iya, buah merah mungkin pernah dengar yang dikatakan buah merah nanti buka di google pak, ya tidak apa-apa? cari tahu di google kegunaan atau apa? insya Allah itu rematik saya lebihnya kalau gigi karena kenapa gigi adalah mahkota yang paling kering mau ambil yang kecil, yang besar silahkan pak ya kalau yang besar tinggal dua botol karena kemarin saya buka di barombong barombong yang gelesong iya pak masih ada hidup ini? iya, hidup ini pak ini yang sering bikin sakit pak terkara sampai kita tinggal main karena sampai kita tinggal main tidak bisa tidur, gara-gara itu dia makanya kalau ada kita punya gigi berlubang nih iya, iya iya, silahkan konferensi itu pegal-pegal diurutkan dari atas diurutkan dari atas diurutkan dari atas di arah cuman begini iya, iya kan? tidak pura-pura dia pegang-pegangnya karena kenapa? tidak mungkin kan dia mau tegur bapak maaf aduh, kalau mulutnya busuk sedih paling kita tersinggung nah, paling pura-pura karena kenapa ini? ini wah, itu juga ya coba lihat, bang kalau ini, ini ini wah, banyak ini, ini yang kirok ini ya, saya sakit gigi, bang ada, ada, sekarang oh, sekarang saya sakit gigi, seperti ini makanya coba rajin kita pakai, rajin kita pakai sampai sore, coba nanti kita lihat ini dibilang, ada yang bersambut karena kenapa saya coba dengan alkohol karena biasa orang tua kita dulu ya anakku, kalau gigi sakit coba pakai alkohol mulai reda sakitnya? eh, anakku coba pakai minyak tanah katanya kumur-kumur nanti katanya sembur tidak boleh, karena kenapa karena tidak goyang itu, mas? nih, nih hidup dia itu hidup dia itu hidup dia itu nah, itu itu mulai nah iya iya, karena alkohol kan dingin sama seperti air es sekarang kalau kita minum air es ngilum sampai di sini maaf, bang minum air panas sekarang ngilum sampai di sini karena kenapa? bagaimana caranya dia mau kasih lobang? iya yang kecil kecil yang besar sama banyak boleh iya ya iya 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 iya